Tahun 2022 kemarin, ada yang bilang katanya gak mau terjun ke dua politik. Katanya sih gak tertarik. Apalagi katanya gajinya kecil. Tapi eh tapi, deket-deket tahun politik kok akhirnya goyah juga. Nama aku Mawar, bukan nama sebenarnya. Saat ini, aku sudah memantapkan hati untuk masuk ke politik. Gak kaleng-kaleng lagi, baru dua hari masuk parpol, udah langsung jadi ketua umum aja. Eh, kok gak asing ya? Kayak di Javu gitu. Dulu juga pernah ada tuh yang bilang katanya gak mau terjun ke dunia politik. Eh, sekarang malah jadi balik kota. Lagi-lagi putra presiden Joko Widodo terjun ke dunia politik. Kali ini, giliran Kaisang Pangarep alias putra bungsu presiden Jokowi. Tapi, Kaisang gak ngikutin jejak sang ayah dan dua kakaknya yang masuk ke DIP. Kaisang memilih jalan yang berbeda dengan bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Bertanggung-tanggung, baru dua hari masuk, Kaisang langsung jadi ketung PSI. Kaisang sih bilangnya memutuskan buat gabung ke PSI karena punya kesamaan pandangan, terutama soal anak muda. Saya jatuh cinta pada PSI. Partai dengan idealisme dan integritas yang kokoh dan konsisten dalam perjuangan anak muda. Partai ini surplus gagasan yang jenuin dan brilian. Hanya saja, butuh energi yang berkali-kali lipat. Memang sih, kalau dibanding parpol lain, partai pilihan Kaisang ini terbilang masih seumur jagung. Dan belum punya basis pendukung yang besar. Tercatat, PSI baru berdiri sejak tahun 2014. Bahkan, kendaraan politik Kaisang ini gak dapet kursi di Senayan. Karena pas pemilu 2019, PSI cuma dapet sekitar 1% suara aja. Tapi jangan salah, bergabungnya Kaisang ke PSI ini ternyata bisa bikin parpol lain keterketir. Cah Iwin misalnya, salah satu ketumpar pol senior itu bilang, terpilihnya Kaisang jadi ketum harus diwaspadai. Soalnya, di belakang Kaisang ada sang ayah yang merupakan seorang presiden. Dimana gak ketar-ketir, bikinannya langsung pusat. Ups! Dan ini tentu menjadi kewaspadaan kita semua, partai-partai ini. Dimana di belakang Pak Mas Kaisang adalah presiden. Ya cuman itu aja, bergabungnya Kaisang ke PSI juga diartikan macam-macam oleh berbagai pihak. Ada yang bilang, masuknya Kaisang ke dunia politik ini ada campur tangan sang ayah yakni presiden Jokowi Dodo. Direktur eksekutif trias politika strategis Agung Baskoro misalnya. Dia bilang, bergabungnya Kaisang ke dunia politik mengafirmasi presiden Jokowi bermain politik dua kaki. Sebab, keluarga Jokowi yang ada di PDIP seperti Gibran dan Bobi mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Sementara Kaisang bersama PSI condong mendukung Prabowo Subianto. Beberapa kali juga, Kaisang tampak menunjukkan kedekatannya dengan Prabowo. Tapi, pengamat politik Rai Rangkuti bilang kalau masuknya Kaisang ke PSI gak serta merta bisa diartikan bahwa Jokowi sedang bermain politik di dua kaki. Karena menurut Rai, sampai detik ini pun tidak ada indikasi bahwa PSI akan mendukung salah satu cabres. Jangan-jangan ikutnya Ganjar. Kalau Ganjar ikutnya kan bukan main di dua kaki ya. Tapi, Jokowi melebarkan sayapnya untuk mendukung Ganjar Pranowo gitu loh. Nah, ini belum terlihat kan ini. Karena itu belum bisa disebut main dua kaki gitu Pak Jokowinya gitu. Dan saya kira Pak Jokowi gak akan meninggalkan PDI. Begitu juga dengan pengamat politik Adi Prayitno, yang menilai restu Jokowi ke Kaisang adalah sinyal bahwa Jokowi tidak bisa diintervensi soal arah politiknya. Tapi kalau kita membaca pesan politiknya, rasa-rasanya Jokowi itu ingin memberikan satu sinyal, satu pesan bahwa Jokowi itu ya tidak bisa diintervensi dan tidak bisa didikta soal sikap dan arah politiknya lah. Ini tentu menjadi tanda yang menurut saya akan turut mendinamisasi hubungan antara Jokowi dan PDI. Lalu, mungkin gak ya? Bergabungnya Kaisang ini menjadi langkah awal menukur politik Jokowi ke depan. Lirang Kutisi bilang, masuknya Kaisang ke PSI gak bisa diartikan mencerminkan arah dukungan Jokowi di Pilpres 2024. Karena seperti yang kita tahu, sampai saat ini PSI belum menentukan sikap kemana partainya akan berlabuh. Gak cuma disangkut-sangkutin ke arah manuver politik Jokowi di Pilpres 2024, bergabungnya Kaisang ke partai politik dinilai juga merupakan langkah Jokowi untuk membangun dinasti politik jelang akhir kekuasaan. Hal ini senada dengan yang disampaikan Rey dan Adi Prayitno. Dua pengamat politik itu bilang, kekuasaan yang dipegang Jokowi sekarang memang melancarkan anak-anaknya buat bergabung ke dunia politik. Tapi hal ini lebih dititikberatkan pada Gibran dan Bobi, yang saat ini menjadi pejabat publik. Kalau itu gak terbentahkan kan, tapi bukan ke Kaisangnya, yang dekat itu dia ke Gibran dan juga ke Bobi. Kalau ke Kaisang tadi dalam hidup kejabatan publik ya, beliau hanya jadi ketua umum partai meskipun jadi ketua umum partai itu dicengarai karena faktor Pak Jokowi-nya, bukan karena faktor Kaisangnya. Tapi perdepedisi yang disebut dengan politik dinasur itu adalah selama salah satu diantara cabang kekuasaan itu sedang berkuasa gitu. Atau cabang keluarga itu sedang berkuasa. Nah itu terjadi dengan Pak Jokowi kan, Pak Jokowi sedang berkuasa, ketiba anaknya jadi wali kota, menantunya dari kota. Kalau itu ya dikasih. Ya suka tidak suka, maksudnya Mas Kaisang ke partai ini akan dikaitkan dengan bagaimana Pak Presiden pun juga menyertakan keluarga besarnya terjun ke dalam dunia politik ini akan menambah deretan-deretan pejabat-pejabat publik di negara ini yang memasukkan keluarganya dalam pusaran politik kekuasaan. Kalau Kaisang sih menurut mereka enggak ya, soalnya Kaisang jadi ketumpar pol, bukan pejabat publik. Sementara sejumlah media asing seperti Reuters, South China Morning Post, publik media negara tetangga Free Malaysia Today, kompak menyoroti langkah Kaisang masuk ke dunia politik sebagai upaya Jokowi mewariskan pengaruhnya ke anak-anaknya. Reuters misalnya, salah satu media terbesar di dunia itu menyebut Jokowi tengah melakukan manuver politik dengan menempatkan kerabat-kerabatnya di posisi strategis dan memiliki pengaruh politik. Kembali ke Kaisang, seperti yang kita tahu, PSI yang sekarang dipimpin Kaisang, anggotanya kebanyakan merupakan anak muda yang melek media sosial. Dengan modal tersebut, bisa dipilih PSI bisa menjadi kendaraan apik untuk memainkan peran penting di Pilpres 2024 dan politik di masa mendatang. Yah, namun cuma politik ada aja surprise-nya. Tapi semoga dengan bergabungnya Kaisang ke dunia politik, beneran bermodalkan visi dan misi demi memajukan bangsa ya. Bukan cuma modal anak Jokowi aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.